Itu putar literasi Ya kan? Yang membuatkan di depan juri Nah, maka dari itu Kita sebagai pemuda-pemudi Harus mencanangkan Sebuah program yang dapat menginovasi Yang dapat memajukan desa Gelonggong ini Dengan pemerintahan desa yang Yang terhormat Bapak Kepala Desa Gelonggong Yang terhormat Bapak Kepala Polisi Percamatan Gelonggong Yang terhormat Bapak Kepala BPD Yang terhormat Bapak Komandan Koramil Desa Gelonggong Dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri Serta teman-teman sekalian yang berbahagia Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala asrofil abiyai Wa ala alihi wa asrofil Azari ajmain amma ba'du Olehumma naura kolmi binuri hidayatika Namana wartal ardo binuri syamsika Abadhan abadhan Pertama-tama Marilah kita panjatkan Hujan dan puji syukur kita Terhadap kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa melimpahkan syafaat Serta rahmatnya kepada kita semua Sehingga kita senantiasa Dapat hadir pada hari ini Di ruangan ini Tanpa suatu kendala ababun Meskipun Sedang masa pandemi Yang kedua Tak lupa salawat serta salat Senantiasa kita lipahkan kepada Jujungan kita Nabi Agung Muhammad Yang kita nanti-nantikan syafaatnya Di Yahu Mugiam Di sini Saya Dan Hami Maika Putra Bukan sebagai calon Atau peserta Perangkat desa Tetapi saya di sini Adalah sebagai pemuda Literasi bangsa Indonesia Kita tahu Kita hidup di negara Indonesia Menurut survei dari UNESCO Terdapat 0,001% Penduduk di Indonesia Yang hanya memiliki minat Baca Bayangkan Jika kita asumsikan Dengan desa gelonggong Kita Hanya Yang berjumlah penduduk Tidak lebih dari 10 ribu jiwa Hanya memiliki Kurang dari 10 Masyarakat kita Masyarakat desa gelonggong Yang memiliki minat baca Bukan begitu Bapak Murat Lalu selanjutnya Kita itu hidup Di generasi Yang kita bisa Katakan adalah generasi Yang sangat bersaing Kita bersaing Dengan negara-negara lain Bagaimana kita bisa ikut bersaing Jika kita Tidak akan literasi Tidak akan bisa Begitu saudara-saudara Tidak usah jauh-jauh Kita membahas Negara dan bangsa Kita akan membahas Yang lebih singkat lagi Desa Kita ambil isu kemarin Terdapat Undang-undang Pengesahan undang-undang Cipta Kerja Dan Omnibus Tidak usah jauh-jauh Ya semuanya Pasti sudah yang tahu Isu itu hangat Diperbincangkan Masyarakat desa gelonggong Khususnya Teman-teman Pemuda-pemudi Seukuran saya Beserta burung Itu Yang saya lihat Hanya menangkap Isu-isu yang beredar Di media masa Dan media sosial Tanpa menyaring Dan memakan Secara mentah-mentah Bayangkan Hal itu saja Bisa menjadi kontroversi Tidak usah Jauh-jauh Dan lebih mendekat lagi Kita lihat pada tanggal 2 Desember 2020 Kemarin Masyarakat desa gelonggong Yang mayoritasnya Mencalonkan Sebagai dari 80 Yang 80 Peserta kemarin Yang wawas Hanya 20 Bukankah Kita Cukup Menyesal Akan hal ini Karena apa Karena terbukti Bahwa masyarakat desa gelonggong Itu Putaan Terasi Iya kan Yang membuatkan Dewan juri Lah Maka dari itu Kita Sebagai Pemuda-pemudi Harus mencanangkan Sebuah program Yang dapat Menginovasi Yang dapat Memajukan Desa gelonggong ini Dengan Pemerintahan desa Yang dipimpin oleh Bapak Kepala Desa Mewadahi Hal ini Seperti itu Lalu Kita juga harus Menggalakkan Sekolah-sekolah Dasar Yang berada Di desa gelonggong Sekolah-sekolah Dasar ini Kita harus Mengadakan literasi Secara teratur Efektif Efisien Supaya apa Supaya masa depan kita Dapat terlihat Dan terdengar Secara cerah Dan lantang Begitu Jangan lupa Jalan-jalan Ke desa umbul Jangan lupa Naik piang lala Jika SDM Gelonggong Pengen umbul Ya membacalah Terima kasih Wabilahi Taufik Balidayat Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih